Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Manchester United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Intro Saga transfer antara Manchester United Dan Borussia Dortmund berlanjut musim panas ini Menurut The Athletic Pia Sport Mall Borussia Dortmund menolak klausul balon d'or Dalam kesepakatan Janun Sancho yang disodorkan Setan Merah Berdasarkan laporan sumber yang disebutkan di atas MU telah memasukkan klausul balon d'or Kedalam kesepakatan Sancho Dengan demikian Borussia Dortmund bakal menerima bayaran besar Jika pemain timnas Inggris tersebut Dinominasikan untuk 3 besar penerima penghargaan bergengsi itu Di masa depan Namun Borussia Dortmund tidak tertarik dengan klausul tersebut Klub Bundesliga itu justru menginginkan tambahan Berdasarkan penampilan MU selama Sancho berada di Old Trafford Tapi ini bukan kali pertama MU memasukkan klausul balon d'or Dalam penawaran transfer seorang pemain Setan Merah menggunakan klausul serupa Untuk mendatangkan Bruno Fernandes Dari Sporting Lisbon pada Januari 2020 MU telah mengejar Jadon Sancho lebih dari 1 tahun Setan Merah juga tertarik mengontrak Pemen sayap Borussia Dortmund itu pada musim panas 2020 Tapi MU tidak mau membayar harga Yang diminta Borussia Dortmund sebesar 108 juta ponseling ketika itu Klub Inggris itu memutuskan Untuk mendatangkan pemain Borussia 21 tahun ini musim panas ini Keputusan tidak buru-buru Untuk menembus Sancho dari Dortmund Tampaknya membuahkan hasil bagi MU Sebab klub Bundesliga Jerman itu Telah mengurangi harga yang diminta Menjadi sekitar 80 juta ponseling musim panas ini Meski ada penurunan MU masih memiliki diskon sekitar 13 juta ponseling Dari harga yang diminta MU menurut Mirror Membuat penawaran awal sebesar 67 juta ponseling Sementara Dortmund berpegang di harga 80 juta ponseling Manchester United dan Sancho dikabarkan Sudah menyetujui perseratan pribadi Pemen Borussia 21 tahun itu telah menyetujui kesepakatan Yang akan membuatnya mendapatkan hampir 350 ribu ponseling sepekan Dengan kontrak 5 tahun Gelendang Manchester United yang musim ini dipinjamkan ke Lazio Andres Pereira Dikabarkan menginginkan untuk hengkang permanen dari Old Trafford Bersama Lazio Andres Pereira kerap menghabiskan musim ini bermain sebagai pemain pelapis Sejak kedatangan Bruno Fernandes ke Old Trafford Pereira tidak lagi menjadi starter setan merah Dan pernah mengisyaratkan bahwa dia ingin hengkang permanen Karena dia tahu bahwa dia tak akan mendapatkan menit bermain seperti yang diinginkannya Mempertimbangkan usianya Menurut Manchester Evening News Lazio Enggan mempertahankan Pereira setelah mereka mengetahui harga yang diminta United untuknya Transfer market saat ini menilai Pereira seharga 7,2 juta ponseling Turun tajam setelah kepergiannya dari United Sementara dalam kontrak peminjamannya ada opsi untuk mempermanenkan statusnya dengan harga 23 juta ponseling Yang masih dianggap terlalu mahal oleh Biar Paul Celesti Banyak yang melaporkan bahwa Pereira akan kembali dipinjamkan musim depan Namun sang pemain sendiri lebih milih, putus hubungan dari United dan memulai karir baru lagi Tentang kontrak peminjamannya, Pereira mengatakan Saya tahu bahwa kemampuan saya sudah diapresiasi musim ini Dan mereka punya waktu sampai akhir musim untuk membuat keputusan Kata Pereira AC Milan dikabarkan siap mengajukan tawaran untuk keeper MU Dejan Henderson Dan jika AC Milan berhasil, maka langkah tersebut bisa sekaligus mengakhiri dilema keeper di Old Trafford AC Milan nampaknya akan segera kehilangan keeper utama mereka Gianluji Donnarumma yang ingin hengkang ke PSG Kontrak Donnarumma dengan AC Milan sudah akan berakhir pada Juni ini Jadi dia akan bergabung ke klub raksasa Prancis itu dengan status bebas transfer Jadi kini AC Milan tengah mencari keeper baru di bursa transfer dan menurut Football Insider Pilihan mereka jatuh pada keeper muda setan merah, Dejan Henderson Keeper 24 tahun itu diakini akan meninggalkan Old Trafford pada musim panas ini Jika dia tidak mendapatkan kepastian bahwa dia akan menjadi keeper utama untuk musim depan Sampai saat ini, Ole Gunnar Soldier masih belum memutuskan siapa antara Dejan Henderson atau David Tegge yang akan menjadi keeper utama MU musim depan Namun untuk membawa kestabilan pada tim, dibutuhkan sosok keeper yang tak memiliki keraguan tentang masa depannya Jadi salah satu di antara keduanya dipastikan akan dijual pada musim panas ini Dejan Henderson baru saja menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun senilai sekitar 100 ribu pound sterling per pekan tahun lalu Kontraknya DGA adalah dengan bayaran tertinggi di United sebesar 350 ribu pound sterling per pekan Dan jika AC Milan nanti berhasil merekrut Dejan Henderson Secara tidak langsung, mereka telah membantu United mengatasi dilema United di posisi keeper Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan akan berusaha melepas penawaran baru yang lebih menggiurkan pada Borussia Dortmund Agar bersedia melepas Jadon Sancho Sebelumnya Borussia Dortmund ogah melepas Jadon Sancho jika tidak ditebus dengan harga minimal 100 juta pound sterling Akan tetapi, sekarang ini mereka disebut sudah menurunkan bandrol Sancho Dortmund disebut mematok harga 86 juta pound sterling untuk Sancho United kabarnya sudah melepas penawaran asal sebesar 67 juta pound sterling Tawaran itu tentu langsung ditolak oleh Dortmund Kini, MU disebut akan segera mengajukan penawaran baru yang lebih besar Kabar tersebut dilansir oleh The Times Laporan itu mengklaim, MU akan memberikan tawaran yang lebih baik plus sejumlah add-ons Sebelumnya sempat ada kabar bahwa MU siap menyetorkan sejumlah uang jika ternyata Sancho masuk 3 besar nominasi Ballon d'Or Namun Dortmund disebut bakal enggan menerima proposal tersebut Pasalnya Dortmund lebih suka klausul berbasis penampilan squad United Sementara itu Sancho sendiri sebelumnya sempat angkat bicara soal ketertarikan dari MU Timnas Portugal memulangkan Hoao Cancelo dari Camp Selecao di Euro 2020 Setelah ia terdeteksi COVID-19 dan posisinya digantikan oleh Diogo Dalot Cancelo merupakan salah satu pemain utama pilihan pelatih Fernando Santos di squad Portugal di Euro 2020 ini Hal tersebut tidak salah memang Pasalnya, Cancelo bermain apik di level klub bersama Manchester City Ia sukses membawa klub tersebut juara Premier League Cancelo pun diharapkan jadi salah satu pemain kunci Portugal Selain memperkokoh lini belakang, lini serang Selecao juga berharap suplai umpan dari sisi kanan Sayangnya Hoao Cancelo tak akan bisa ikut memperkuat Portugal Pasalnya, ia positif terinfeksi virus COVID-19 Cancelo pun dipulangkan oleh Portugal Sebagai gantinya, Selecao memanggil back Manchester United yang musim lalu bermain di AC Milan Yakni Diogo Dalot Timnas Inggris menang 1-0 atas Kroasia di match day pertama Group Day Euro 2020 Di Stadion Wembley, Inggris Di laga ini, Inggris memakai taktik yang berbeda Dan menurunkan sejumlah pemain yang baru saja menjalani debutnya di turnamen Euro Sementara Kroasia memainkan sejumlah pemainnya yang berpengalaman Pertandingan Inggris lawan Kroasia ini berlangsung alot Tak banyak peluang apik yang tercipta Satu-satunya gol di pertandingan ini adalah dicetak oleh Raheem Sterling Austria berhasil mengalahkan Makedonia Utara 3-1 di match day pertama Group C Euro 2020 Dua pemain pengganti Austria menyumbangkan gol Austria vs Makedonia Utara berlangsung di Nasional Arena Bukhares-Lumania Kedua tim bermain imbang 1-1 di babak pertama Setelah Stefan Lainer membawa Austria memimpin dan Goran Vandeb mencetak gol balasan Meski sebagai tim debutan, Makedonia tampil membahayakan dengan serangan balik cepat Austria dibuat kerepotan dan malah nyaris tertinggal Austria pada akhirnya kembali unggul 2-1 lewat gol Michael Gregloris Yang masuk sebagai pemain pengganti Dan dia merayakannya dengan mengerim pesan dukungan untuk gelandang Denmark Christian Eriksen yang kolaps di laga melawan Finlandia Marco Arnautovic juga masuk di babak kedua Sukses memastikan Austria menang dengan skor 3-1 Dia melesakkan gol di menit ke-89 Belanda mengemas 3 poin saat menjamu Ukraina pada laga grup C Euro 2020 Duel Belanda versus Ukraina berlangsung di Johan Cruyff Arena Amsterdam-Belanda Di hadapan para penggemarnya, Belanda sukses mengalahkan Ukraina 3-2 Tiga gol kemenangan Belanda masing-masing dibukukan Georgino Wittnaldum pada menit 52 Wout Weghorst pada menit 58 Dan Denzel Dumfries pada menit 85 Keberhasilan mengalahkan Ukraina Membuat Belanda berhak menempati posisi runner-up klasemen sementara grup C Pasukan di oranya, julukan tim Las Belanda, mengoleksi 3 poin Mereka di bawah Austria yang juga meraih 3 poin setelah menang 3-1 atas Makedonia Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!